karena memang untuk cara merawat anak ayam ini memang banyak sekali yang harus kita perhatikan karena baik buruk untuk hasil kedepannya tentunya ditentukan pada masa seperti ini masa-masa brooding seperti ini rekan-rekan jangan sampai anak ayam yang kita rawat ini mengalami sakit karena kalau biasanya kita salah perawatan tentu ayam ini akan mengalami sakit pertumbuhan kurang normal atau bahkan bisa mengalami kematian jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar rekan-rekan di mana saja berada kembali lagi di asal ternak di kesempatan kali ini kembali kita akan membahas tentang cara perawatan khususnya untuk cara merawat anak ayam bangkok karena memang untuk cara merawat anak ayam ini memang banyak sekali yang harus kita perhatikan karena baik buruk untuk hasil kedepannya tentunya ditentukan pada masa seperti ini masa-masa brooding seperti ini rekan-rekan jangan sampai anak ayam yang kita rawat ini mengalami sakit apalagi sekarang di cuaca yang sudah berubah dan sekarang sudah mulai lagi turun hujan jadi tentunya untuk cara perawatan anak ayam ini juga harus kita lebih perhatikan lagi terutama untuk cara perawatan yang menggunakan cara intensif seperti ini anak ayam dirawat menggunakan kandang brooding anak ayam dirawat tanpa hindukan seperti yang kita tahu kalau misalkan anak ayam ini masih memerlukan kehangatan jadi jika kita merawat anak ayam tanpa hindukan tentunya harus menggunakan lampu penghangat sebagai pengganti hindukan dan menurut saya itu harus dilakukan rekan-rekan apalagi di cuaca yang dingin karena biasanya kalau musim hujan itu cuaca akan lebih dingin jadi untuk lampu penghangat ini memang sangat dibutuhkan untuk anak ayam untuk anak ayam yang sudah berumur 2 minggu di siang hari untuk lampunya bisa kita matikan dan baru nanti di sore hari atau malam hari lampunya kita nyalakan kembali rekan-rekan agar ayam ini tentunya tidak mengalami kedinginan karena itu juga salah satu yang bisa berpengaruh pada kesehatan ayam kalau misalkan ayam kita merasa kedinginan jadi ayam itu akan menjadi lemah untuk lampu penghangat di kandang brooding ini kita juga harus memperhatikan tentang kebersihannya seperti yang rekan-rekan lihat ini kotornya sudah menumpuk jadi ini harus segera kita ganti tapi walaupun ini untuk kotorannya sebetulnya sudah kering karena seperti yang kita tahu kalau kardus itu lampu menyerap kotoran yang basah jadi kotoran yang basah itu kalau misalkan kita menggunakan kardus akan cepat kering dan kalau sudah seperti ini karena kardus ini tebal jadi kalau misalkan belum kita balikan ini bisa kita balikan jadi yang atasnya ini masih bersih jadi itu alasannya rekan-rekan saya lebih suka menggunakan kardus daripada menggunakan koran atau bahan yang lainnya jadi ini lebih praktis rekan-rekan dan untuk cara membalikannya juga tidak susah jadi selain kehangatan kebersihan tempat pakan tempat minum untuk alas ini juga sangat berpengaruh sekali rekan-rekan kalau anak ayam masih berumur 2 minggu biasanya saya harus menutup seperti ini rekan-rekan jadi belum saya buka baru nanti diumur 3 minggu ini perlahan-lahan kita sedikit-sedikit alasnya saya buka dan untuk cara mengganti alas ini juga atau membalikannya alas ini juga sebetulnya harus lebih berhati-hati lagi ini harus secara perlahan-lahan jangan sampai ayam itu ribut karena misalnya akan loncet-loncet rekan-rekan kalau kita sembarangan walaupun memang seperti yang sudah seling saya bilang juga kalau misalkan di setiap petanakan itu pasti cara-canya itu ada yang berbeda tapi itu wajar-wajar saja dan itu sah-sah saja rekan-rekan kalau kita bebas untuk berpendapatnya jadi walaupun ada yang bilang kardus itu atau kertas itu kurang baik tapi kalau menurut saya kalau menggunakan kardus itu akan lebih bagus karena kardus juga bisa menyimpan kehangatan jadi sebetulnya untuk cara merawat anak ayam ini bisa dibilang tidak terlalu sulit kalau kita sudah tahu caranya kalau kita sudah tahu ilmunya dan kalau kita juga rajin rekan-rekan tidak bermalas-malasan karena walaupun kita sudah tahu caranya tahu ilmunya tapi kita malas tetap saja itu akan bisa menyebabkan anak ayam yang kita rawat juga akan kurang baik hasilnya karena untuk masa broding seperti ini itu sangat menentukan sekali kedepannya rekan-rekan kalau misalkan ayam kita ada yang pernah mengalami sakit nanti juga kedepannya itu biasanya akan kurang baik untuk hasilnya apalagi ini untuk ayam bangkok ya ayam bangkok ini memang untuk cara perawatan itu harus benar-benar kita perhatikan baik dari mulai ayam berumur 0-1 bulan atau bahkan yang 1-2 bulan juga itu harus kita lebih diperhatikan untuk kesehatannya untuk kesehatannya jangan sampai kita salah perawatan karena tentunya itu akan berakibat kurang baik pada ayam perawatan kita karena kalau biasanya kita salah perawatan tentu ayam ini akan mengalami sakit pertumbuhan kurang normal atau bahkan bisa mengalami kematian jadi agar anak ayam yang kita rawat ini bisa sehat sampai besar itu harus diusahkan sedini mungkin atau mulai kita memperhatikan dari sejak awal sejak ayam ini pada masa DOC atau pada masa brooding baik reka-reka mungkin itu saja di video kali ini kalau ada manfaatnya silahkan ditiru dan kalau merasa kurang bermanfaat silahkan abaikan saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati